Pada babak semifinal dan final Piala Dunia 2022, bola yang digunakan akan menggunakan bola baru. Dan Al-Hilm menjadi bola resmi babak semifinal dan final Piala Dunia 2022. Al-Hilm menggantikan bola Al-Rihla yang sebelumnya dipakai dari fase grup hingga perempat final. FIFA mengenalkan langsung Al-Hilm sebagai bola resmi semifinal dan final Piala Dunia Qatar. Al-Hilm sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti mimpi. Bola ini juga memiliki teknologi terkini yang sebelumnya ada di bola Al-Rihla. Dengan kata lain, Al-Hilm juga bisa membantu wasit menentukan offside dengan lebih akurat. Direktur Teknologi Sepak Bola dan Inovasi FIFA, Johannes Holm-Muller, mengatakan teknologi canggih yang digunakan selama Piala Dunia 2022 terbukti membantu kinerja wasit. Sang pengadil lapangan tidak lagi kesulitan dalam menentukan posisi offside. Selain itu, keputusan juga bisa diambil lebih cepat. Desain bola ini terinspirasi dari beberapa hal. Terdapat bola segitiga yang mencolok pada bola Al-Hilm. Bola dan warna tersebut diambil dari gurun pasir yang berkilau yang berada di sekitar Doha. Selain itu, desain bola juga terinspirasi dari bendera Qatar yang memiliki unsur warna marun. Al-Hilm menggambarkan semangat baru di dunia olahraga dan sepak bola untuk menyatukan seluruh dunia. Jutaan orang akan menyaksikan dari banyak negara di seluruh dunia dan akan bersatu melalui minat dan semangat sepak bola. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!